Jadi ada salah satu kisah, seorang laki-laki pacaran nih sebelum saya masuk ya. Ini masuk dalam kategori khauf, kita khawatir tentang anak cucu kita. Sewaktu muda dulu, sebagaimana muda-muda di zaman aku menjalankasih dengan seorang wanita semasa kuliah, hubungan kami semakin mesra hingga sampai ke titik dimana aku dan dia berzina. Tak dinyana dia hamil, kakaknya mendatangiku memintaku untuk bertanggung jawab atas perbuatanku. Namun apa jawabku, aku mengelak dengan pongahnya berkata, carilah sana laki-laki yang menghamilinya. Padahal dia yang menghamili, dia bilang apa? Carilah sana laki-laki yang menghamili adikmu. Lihat kata-kata alimul hakim. Alim itu artinya maha mengetahui, hakim itu artinya bijaksana, adil itu bukan berarti dibagi rata. Innahuhu huwal alimul hakim, itu asma'ul husna yang disanding. Disandinglah kalimat sobrun jamil dengan asallahu ayyaktiyani jami'an. Ini Nabi Yaakub juga masih pakai kata-kata asa. Asa artinya mudah-mudahan. Jadi, seorang Nabi yang sudah jelas-jelas tinggi, hebat, keren, ujiannya pun sama juga, meletakkan asma'ul husna itu dengan kombinasi yang sangat pas. Ini kita bahas surat 12 ayat 83, masih sambungan dari sobrun jamil. Asallahu ayyaktiyani bihim jami'an. Jadi, munajat, do'e, omongan yang baik-baik itu digunakan untuk bertakut-takut dan berharap-harap. Takut dan harap itu bahasa Arabnya khauf war roja. Ar roja itu harap, penuh harap. Tapi bukan harap-harap yang kosong gitu, enggak. Jadi, harapnya itu betul-betul harap yang yakin, harap yang percaya, harap yang sudah dikunci. Ini Allah itu kalau mau wujudkan, ya mudah. Bukan Allah tak bisa, tapi Allah belum mau. Khauf war roja, abang kakak semuanya, itu bukan Allah tidak mau, eh Allah tidak bisa, bukan. Khauf war roja disitu tuh ada perasaan takut, ada perasaan harap. Itu tuh Allah mau enggak bantu saya, ya gitu. Lebih pada itu sebenarnya. Karena langit dibelah, laut terbelah, tiba-tiba datang burung, dibelah empat, disebarluaskan, datang balik. Itu semua sudah terjadi, sudah. Api dingin, kan enggak masuk sunatullahnya. Api tuh panas. Itu sudah terjadi semua. Jadi, antum jangan pernah berpikir, mungkin enggak penyakit saya ini sembuh. Lah ilah, ilah Allah. Orang mati hidup lagi kok sama Nabi Isa. Tapi kan terjadi karena izin Allah. Jadi, kalau bicara possibility-possibility, terwujud atau tidak, itu pasti jawabannya. Pasti dan terlalu mudah bagi Allah. Yang jadi pertanyaan itu, sebagai orang yang beriman, yang punya rasa di hati bainal khauf war roja, antara takut dengan penuh harap, itu adalah Allah mau enggak ya wujudkan. Allah mau enggak kabulkan. Kok hidup saya belum berubah? Ada apa nih? Itu yang harusnya jadi pertanyaan yang sering kita sampaikan ke dalam diri kita. Loh si fulan bisa, kan Tuhannya sama. Kok dia dapat? Aku belum ya? Bukan aku, enggak. Ini masalah ngatur kalimat. Dia kok udah? Kok aku enggak? Loh kok enggak sih? Gantilah. Kok aku belum ya? Bisa dipahami enggak? Ini, ini, ini. Muka antum ini muka pertengahan bulan. Enggak enak sekali nengoknya. Ada yang ngantuk, ada yang nguap-nguap. Pagi-pagi loh. Allah mau barik di umat TV buku riantum. Ngapain tadi malam itu? Nantuk, kitunya semangat ngomong khauf wa roja'u. Layamutu wa layahya. Enggak bermutu karena kurang biaya. Pagi-pagi loh. Khauf, itu rasa takut. Takut tuh takut ngerasa. Ini lah, lebih tepat tuh rendah diri. Ini urusannya sama Allah, bukan sama manusia. Khauf disini sama Allah. Alah, cemana nanti aku meninggal ya Allah. Mudah-mudahan aku nih khusun khutimah. Cemana nanti anak-anak aku ya Allah. Ngerinya, nengok dosa zina. Aduh, sekarang zina bertaburan di mana-mana. Zina tuh hutang ya. Zina itu apa? Hutang. Antum berzina di atas. Nanti tuh dibalasnya tuh kata Rasulullah. Itu udah akan dibalas kecuali Ke keluarga dan anak cucu. Na'udzubillahirrahmanirrahim. Ketubu ilallah. Tawabat betul-betul. Saya baca tulisan tuh Bedebar bacanya. Ya Allah Rabbi. Ngerinya zina ini. Jadi ada salah satu kisah Seorang laki-laki Pacaran nih sebelum saya masuk ya. Ini masuk dalam kategori khauf. Kita khawatir tentang Anak cucu kita. Sewaktu muda dulu Sebagaimana muda bundi zaman Aku menjalankasih dengan seorang wanita Semasa kuliah Hubungan kami semakin mesra Hingga sampai ke titik Dimana aku dan dia berzina Tak dinyana dia hamil Kakaknya mendatangiku Memintaku untuk bertanggung jawab Atas perbuatanku Namun apa jawabku Aku mengelak Dengan pongahnya berkata Carilah sana Laki-laki yang menghamilinya Padahal dia yang menghamili Dia bilang apa? Carilah Sana Laki-laki yang Menghamili adikmu Suatu ketika Ibuku menangis Sambil menyampaikan kepadaku Bahwasannya adik Perempuanku hamil di luar nikah Aku marah Aku datangi laki-laki yang menghamilinya Namun ketika aku meminta Pertanggung jawabannya Dia menjawab persis Dengan jawabanku Terhadap kakak Dari wanita yang ku hamil dulu Dia berkata Carilah sana Laki-laki yang menghamilinya Kontan diberi Allah Eh kakak-kakak Perempuan jangan mau Kita dizinai Cuma dikasih coklat Murah sekali harga dirimu Cuma dikasih kuota Diajak makan di mall Terlalu murah Waktu berlalu Aku bekerja Dan kemudian menikah Dengan seorang wanita Namun begitu tercengangnya Aku ketika malam pertama Istriku menangis Dan berkata Jujur kepada aku Bahwasannya dia sudah tidak perawan Dia dulu pernah berzina Aku merasa inilah balasan Atas perbuatan zinaku dulu Aku begitu sedih Namun nasi sudah menjadi bubur Aku tetap meneruskan pernikahan dengannya Apakah ini akhir Atas balasan pemuda tersebut Ini orang Menginterview seseorang Ditulis pakai Pihak ketiga gitu ya Pemuda tadi Ini pemuda yang satu Yang berzina Yang pacaran sama pacar Waktu kuliah Beberapa tahun kami menikah Kami pun dikarunia Seorang anak perempuan Suatu ketika putriku Yang baru berusia 6 tahun Pulang dalam keadaan menangis Dia menangis karena diperkosa Oleh tetanggaku Betapa hancurnya hatiku Inilah balasan Dari perbuatan zinaku Dulu Semoga kisahku ini Menjadi Dapat menjadi pelajaran Bagi kaum muslimin Agar mereka tidak mengalami Hal yang sama Sebagaimana diriku Cerita lain Disana ada seorang kakak Yang marah Karena adiknya hamil Oleh pemuda itu Ia pun mengalami Mengalami demikian Ada suami yang kecewa Mengetahui sang istri Ternyata sudah tidak perawan Karena pernah berzina Dengan si pemuda Ia pun mengalami demikian Ada seorang ayah Yang hatinya nyancur Karena keperawanan putri Yang diambil dengan cara yang salah Pemuda itu pun Juga mengalami demikian Semoga Allah menjaga kita Dan kaum muslimin Dari dosa zina Dan akibat buruknya Imam Syafi'i Rahimahullah berkata Sesungguhnya zina Adalah hutang Jika engkau Sampai berani berhutang Tebusannya ada pada Anggota keluarga Siapa yang berzina Dengan wanita lain Dengan membayar Dua ribu dirham Bisa jadi Di antara keluarganya Akan dizinahi Dengan harga Seperempat dirham Siapa yang berzina Akan dibalas Dizinahi Meskipun Dengan tebusan tembok Jika Anda Orang yang cerdas Pahamilah hal ini Zina adalah Hutang Ini saya kirim Ke Ustadz Adiyah Biar jadi materi Untuk anti-baper Dengar berita-berita Seperti ini Apa yang harus ada Di perasaan kita Khauf Apa yang harus ada Di hati kita Khauf Siapa yang punya Anak perempuan sini Berdoa sama Allah Minta sama Allah Supaya anak-anak kita Dijaga Allah Dilindungi Allah Itulah pentingnya Istighfar Pentingnya La ilaha ila Anta subhanaka Ini kuntu minah zalimin Khawatir Takut Risau Ustadz saya Udah terlanjur Udah pernah Udah sekarang Udah usah banyak gaya Udah usah nanya Mana janji Allah Pakalak kau tuh Kau taubat ya Masih hidup ya Masih untung kau Kasih hidup ya Sama Allah Udah Untung Makanya tulis Besak-besak disitu Kau masjid ini Apa yang kau cari Taubat Ya Allah Ya Allah Jagalah anak saya Jaga anak keturunan saya Ya Allah Lindungi dia Ya Allah Lindungi ya Ar-roja Ini penuh harap Namanya Jadi kalau Antu berdoa Sama Allah Ada rendah dirinya Ada tahu diri Ada sadar diri Sadar dosa Dan seterusnya Maka tadi saya bilang Kata-katanya bukan Kok dia Dikasih Aku Tidak Bukan Tidak Aku Belum Kenapa aku belum ya Nah Kenapa aku belum Ini outputnya adalah Dua Orang yang benar itu Kalau dia benar imannya Setelah dia mengatakan Kok aku belum Munculnya dua Satu Dia akan bertahubat Dua Dia akan terus Memperbaiki diri Nah Kalau orang itu sudah Tabawa Aslaha Berarti dia sudah masuk dalam Antrian Antrian apa? Antrian sukses Antrian bahagia Tapi kalau tidak mau Ngambil kupon Taubat dan memperbaiki diri Dia tidak masuk antrian Orang sudah berbondong-bondong Antri Dia tidak ada di luar Ya nengok Aja orang sukses Nengok aja orang bahagia Kok masuk ke dalam Kok itu adalah Sangsot Hidupmu tidak benar Hidupmu tidak baik Rezekimu belum lancar Rumah tanggamu Sangsot Terbalik-balik Ya kan? Bisnismu Babak belur Orang babak Tauhid Ya Babak duit Dia babak Belur Kau taubat dulu Jadi ambil kupon Kupon antrian Ini saya sederhanakan bahasanya Kok Orang-orang itu Sudah muncul di permukaan Aku ini Rasanya bisa ngomong Ada skill Untuk bicara kayak gitu Kok aku belum? Oh iya Vouchernya belum diambil Mohon maaf Sorry to say Antum pernah Buang air besar Beol pernah? Ada yang pernah beol Tidak disini? Pernah semuanya? Cantik-cantik beol juga ya? Oh saya kira cantik-cantik Tidak beol Apa yang keluar Kak Mas? Hah? Apa yang keluar? Tidak usah sombong ya? Wah ini paling cantik Keluarnya taik juga Tidak? Tidak Tidak usah banyak gaya Sudah? Dengarkan baik-baik Antum buah besar Beol Antum udah berhenti Beolnya Udah berhenti Beolnya Terus langsung keluar Kamar mandi Keluar gitu aja Orang cium Masih bau ya Kayak ada bau apa gitu Nah Paham gak nih? Beolnya sudah Berhenti Kenapa masih bau? Tidak cebok Istilah cebok itu ada Toharoh Istilah cebok itu ada Bersih-bersih Nah Orang yang sudah berhenti Dari maksiat masa lalu Tapi tidak cebok Itu maksudnya apa Ustaz? Orang sudah berhenti Dari maksiat Dia sudah tidak mabuk lagi Sudah tidak minum Tapi ngambil vouchernya Tidak Voucher itu namanya Taubat Apa nama voucher itu? Ngapa ditulis besar-besar disitu? Itu yang saya ingatkan Untuk diri saya Untuk semuanya Jadi kita nih Yang lebih tepat memang Tau Taubat Jangan gengsi Terima kasih Terima kasih.